Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada waktu itu dalam keadaan bersedih karena telah kehilangan putranya yang bernama Ibrahim Selepas kemudahan Ibrahim, lalu terjadilah perkataan matahari Maka para sahabat berjata Allah, mereka mengatakan bahwasannya matahari terjadi perkataan Ini disebabkan kematiannya Ibrahim Disebabkan kematian putranya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Lalu Nabi sallallahu alaihi wa sallam menimpulkan para sahabat Kemudian beliau menjadikan solat Seperti yang tadi kita ajakan Yaitu beliau menjadikan solat bersama para sahabat secara berjamaat Dan beliau merasakan suara beliau, merasakan bacaan beliau Dan dalam solatnya, beliau setiap ropaatnya dua kali rupu, dua kali suju Artinya solat dua rupu, rupu yang empat kali disujud yang empat kali Seperti yang telah kita ajakan Kemudian kepada suara wa sallallahu alaihi wa sallam diantara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wa sallam inna syamsa wa taubat ayatun ayatani min ayatillah la yakasifani li mawti ahad kata Amin sesungguhnya manahari dan kulat adalah nuh tanda dari tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala la yakasifani li mawti ahad kata Amin yang betul-betulnya tidak saling menutupi atau tidak terjadi gerhana li mawti ahad karena kematian seseorang artinya matahari dan bulat apabila terjadi gerhana itu pun disebabkan karena ini, karena itu, karena itu bukan tapi ini semata-wata karena memang tanda tanda kekuasaan Allah tanda kekuasaan Allah kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam pemerintahkan kepada para sahabat maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam manusia di dunia ini terbagi menjadi beberapa kolongan golongan pertama ia mengenang-orang golongan-golongan golongan-golongan orang jadi mian orang meyakini bahwasannya ketika terjadi gerhana bahkan di sebagian tempat mereka memiliki ada ketika terjadi gerhana berapa gerhana matahari mereka pukul pentongan tangkong-tangkong bahkan sebagian mereka ada yang kukul lesu tempat untuk mempani karena mereka memiliki keyakinan yang musyri mereka meyakini bahwasannya matahari terjadi gerhana terjadi gerhana tersebabkan makhluk ini dan makhluk itu yang hendak memusnahkan matahari yang hendak musnahkan Rasulullah dan ini adalah keyakinan-keyakinan seperti dalam keyakinan-keyakinan yang musyriq keyakinan-keyakinan yang tidak diajari walaikum warahmatullahi wa sallallahu alaihi wa sallam yang tidak dibenarkan dalam Islam kemudian dalam golongan kedua itu golongan orang-orang bertakwa orang-orang bertakwa ketika terjadi berhana baik itu berhana matahari atau berhana bulan maka yang mereka pikirkan pertama kali apa perintah Allah apa perintah Allah karena di setiap tempat ada perintah dan di setiap waktu ada perintah di setiap perjadian ada perintah maka orang-orang yang bertakwa memandang ini adalah tanda kekuasaan Allah dan Allah subhanahu wa sallam perintahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan memperbanyak tempat amalan yang pertama yaitu kita di perintahkan untuk memperbanyak doa karena tanda berbanyak doa oleh hadiah doa apa doa doa kita di perintahkan tapi berbanyak doa kita apun kepada Allah subhanahu wa sallam beristighfah karena salah satu diantara penyebab banyak terjadi gerhana salah satu diantara semua banyak terjadi Allah berikan gerhana kepada kita adalah terlebanyak doa usaha usaha yang manusia bahwa dalam saat berhubah Nabi sallallahu wa sallam dalam khutbah berhubah salah satu diantara yang beliau sampaikan kepada para sahabat beliau mengatakan Ya Umat Muhammad Ya Umat Muhammad Ya Umat Muhammad Wahai Umat Muhammad Wahai Umat Muhammad Wahai Umat Muhammad kata Nabi Ma min ahadir aghiyar di Allah kata beliau tidak ada seorang di dunia ini yang lebih cemburu melebihi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha cemburu kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala cemburu ayyazniya abdun al-tazniya amam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sangat cemburu Allah marah kepada hambanya yang lagi-lagi atau hambanya yang berbuat ketika dia bersinap ini disampaikan oleh Nabi sallallahu wa ta'ala dalam khutbah kehadap Nia ini seolah-olah beliau memberikan gambaran terjadinya gerhana ini salah satu sebabnya Allah jadikan gerhana yaitu banyaknya persinahan ini zaman Nabi Nabi tiga sepuluh tahun tinggal di Manila hanya satu hari yang terjadi gerhana Rasulullah mengatakan seperti itu apalagi Allah subhanahu wa ta'ala zaman kita sekarang ini persinahan sudah merancangilah di mana-mana bahkan persinahan tidak ditutup-tutupi lagi persinahan ditonton oleh para yang ramah Bapak Allah subhanahu wa ta'ala marah Allah subhanahu wa ta'ala jemburu ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat hambanya yang lagi-lagi atau hamba yang berbuat mereka melakukan zina maka Nabi sallallahu wa ta'ala kita berbanyak doa terutama doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi kerana itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak ketika terjadi kerana yaitu memperbanyak ibadah sholat mendirikan sholat ina ra'u a'u wa ta'ala kemudian selepas sholat kita diberitakan bahkan baru berbanyak takdir mengamukan Allah karena sesungguhnya matah dan bulan hanyalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah setiap hari kita melihat matahari setiap hari kita melihat bulan tapi kita tidak pernah berfikir kalau itu adalah tanda kekuasaan Allah maka dalam ayat 1 ayat surat Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waka'ayim in ayatin yabuhun alaiha wahu anha qafi berapa banyak ayat-ayat Allah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalian lewati tanpa kalian memikirkannya maka fenomena berada bulan dan berada matahari inilah fenomena tanda kekuasaan Allah yang kita disuruh berfikir miskin maka di dalam serata usirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa min ayatin il-layin wal-nahan wa syams wal-omar la kasudu lishamsi wala lil-omari wasudu lillahi lilladi halakuhunna minkuntum iya takbun atal Allah jadi karena Allah karena terjadinya sihat dan malam wa syamsu wal-omar dan diantar kuasaan Allah dalam matahari dan bulan lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirmanlah atas pulih syamsi janganlah kalian bersujud kepada matahari wal-omar janganlah kalian bersujud kepada matahari untuk zaman sekarang mungkin tidak ada lagi orang yang bersujud kepada matahari mungkin sudah tidak ada lagi orang yang bersujud kepada matahari tetapi banyak orang yang mengabumi matahari banyak yang mengabumi berbulan sehingga ketika terjadi matahari bukannya sehidup mendengarkan diri kepada Allah dengan sholat dengan istighfar dengan bersedekah tapi mana sehidup foto-foto karena betul mereka ini adalah fenomena alam yang langka padahal berita Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian melihat keanehan-keanehan kalian berbangga kalian tak acut dengan kehebatan-kehebatan matahari jangan kalian terpesona dengan kehebatan gua makhluk itu tapi terpesonalah kalian sujudlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan matahari dan bulan Allah subhanahu wa ta'ala ini berita Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika ada fenomena-fenomena alam seperti ini kita tambahkan takwa kita tambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pandri yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang matahari masih meledak seperti biasa terbit di sebelah barat tergelam terbit di sebelah timur tergelam di sebelah barat besok paginya matahari terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadir maka Nabi sallahu wa ta'ala menceritakan satu saat nanti matahari akan terbenam di sebelah barat kemudian selama 3 hari 3 malam matahari tidak akan muncul di dalam surat yasih Allah subhanahu wa ta'ala bercerita maka Nabi sallahu wa ta'ala wa syabsu tajri li mustaharillaha talikat takdirul azizil alim wa syabsu dan matahari tajri dia berjabat li mustaharillaha di sekedar yang telah terbat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat yasih seorang pelapa menafsirkan bahwasanya Nabi sallahu wa sallahu wa sallahu wa ta'ala matahari, wahai matahari terbitlah kamu di sebelah timur maka keesokan hari ini kita akan melihat matahari terbit di sebelah timur itu kata perintah kemudian besok kita gelap lagi seperti biasa matahari, dia berdoa kepada Allah ya Allah terbitkan aku di sebelah barat tapi Allah subhanahu wa ta'ala kembali kemerintahkan matahari terbitlah di sebelah timur, maka matahari terbit di sebelah timur, sampai datang satu masa nanti, matahari terbelap di sebelah barat dia bersujud kepada otok dan berdoa kepada Allah ya Allah terbitkan aku di sebelah barat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada matahari dan memerintahkan pada bulan, wahai matahari dan bulan tahanlah diri sehingga pada saat itu mandiri dan dimudahkan oleh Allah matahari dan bulan hilang dari peredaran selama 3 hari 3 malam maka ceritakan dengan bahwa ini tersebut orang yang biasa bantah hajib pada saat itu dia bangun tahan juru, kemudian sholat subuh selepas sholat subuh seperti biasa dulu di masjid dengan berdoa, berzikir, baca buran menunggu terbit matahari naik satu kompak kemudian dia sholat istirahat atau sholat dunah tapi pada hari itu dia dapat matahari sudah jam 8 pagi matahari belum keluar ditunggu sampai jam 12 siang matahari belum muncul bahkan sampai jam 6 sore matahari belum keluar besoknya lagi matahari tidak keluar lagi sampai 3 hari hingga malam bumi mengalami gelap mulintah entah matahari pergi kemana matahari ditahan untuk tidak terbit kemudian selepas 3 hari hingga malam bumi mengalami gelap mulintah tidak ada matahari tidak ada bulan lalu Allah subuh dalam pelintahkan matahari dan bulan untuk termit bersamaan di sebelah bahan maka subhanallah pada saat itu pintu taubat ditutup rampat-rampat dan dapat disaksikan oleh seluruh manusia pada saat itu maka subhanallah pada saat itu mata nabi yang mana yang mau nafsun imanulah lantakun amanat mingkong lukau kasabat mi'i mani hafayro pada hari itu hari ketika matahari berpulang telah diterbitkan di sebelah barat kebaikan-kebaikan taubat iman tidak ada nilainya tidak ada bermanfaat tidak ada terima menemukan Allah subhanallah kecuali taubat kebaikan iman yang dikerjakan sebelum matahari terbit dari sebelah barat maka fenomena kejadian ternama matahari ini memingatkan kita memberi isyarat kepada kita untuk segala bertahubat sesering mungkin tidak usah menunggu matahari terbit dari sebelah barat karena ketika matahari sudah terbitkan kepada Allah subhanallah di sebelah barat taubat sesekuat apapun taubat sehebat apapun tidak akan diterima kepada Allah subhanahu wa ta'ala bangat pada saat ini terlalu semuanya inggris pun bertahubat kepada Allah dia mendatangi umurnya tapi Adam adik salam bersujud umurnya tapi Adam adik salam tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana Allah wa'iyyakum minal fa'idzina al-amini wa'adkhalana wa'iyyakum fi jubratal wa'akilal mumpinin al-mukinin na'udhu billahi minsulul minsulul l-abukus na'udhu wa'an-udhu 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah